Halo selamat sore semuanya jumpa kembali saat ini channel sahabat tani hadir kembali untuk menginformasikan serta memberikan tips tips atau cara-cara dalam informasi pertaniannya hari ini sore ini tepatnya saya berada di pusat pembibitan atau disebut juga penakaran sahabat bisa lihat di dalam playlist saya sudah buatkan waktu itu saya bersama kangmawan atau pendonggel yang lokasinya ada di sini dari lokasinya di sekitar sini nah ini dulu empat bulan yang lalu itu sangat banyak sekali bibit-bibit alpukatnya nah saat ini sahabat bisa lihat ini dongkelnya sudah di hasil bibitnya sudah didonggel kemudian diangkat maksudnya jadi ada beberapa yang masih belum didongkel nah mari kita lihat sambil jalan-jalan sobat saya akan perlihatkan ada beberapa yang bibit yang hasil dari sambung pucuk kemudian dibesarkan di sini ya tidak didonggel artinya dia tidak dipilih dalam untuk pendonggelan kenapa karena mungkin dari batas tanah ini Pak Haji ingin memelihara ya melihara sampai isi alpukat ini kesempatan nah ini ini alpukat apa inilah alpukat mici sahabat ini alpukat mici seperti ini ini hasil tanam Pak Haji dari bibit hasil sambung pucuk ini sambung pucuknya bisa lihat dari sini sudah tidak ada keras nah sekarang sudah satu tahun setengah ya udah setahu setengah tingginya sudah dua meteran kemarin-kemarin itu nah ya seperti ini pun ada yang belum didonggel juga ini jenisnya mici sahabat bisa sekali ya ini kisaran satu tahun mungkin ini proses pembesarannya memang terhambat faktor dari nutrisi atau unsur haranya yang tadi itu sangat besar sekali nah sekarang juga saya akan tunjukkan bibit yang dibesarkan di lahan ini sempat tidak didonggel karena besar sahabat inilah 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 hasil pembesarannya sahabat bisa lihat percabangannya sudah sangat besar dan dia apa sudah siap untuk dilakukan pembangunan tentunya tapi ini masih satu tahun setengah ini satu tahun setengah saja sudah seperti ini ya sahabat bisa lihat inilah jenis mici ya ini jenis mici cipeda ini dia cipeda lihat pesaran ini dengan tangan saya sebesar kaki ya besar kaki oke usia 13 tahun 13 tahun nah oke sahabat jadi ini saya saya buatkan untuk mengulas kembali mana tempat penangkaran ini milik Pak Haji Sepul dan di wilayah Bogor dan sekarang sudah hampir beberapa yang sudah diangkut kemarin juga saya akan tunjukkan ada bibit-bibit yang yang mengalami dorman ya apa disebutnya dorman disebutnya stres atau dorman kalau bahasa bahasa orang itu dorman kalau ini seperti ini dia mengalami stres diakibatkan karena mungkin ada akar yang di di bawahnya itu terlalu dini saat pendongkelannya itu cuaca panas tapi dia subur kembali hidup kembali jauh kembali setelah dilakukan hujan ini hujan terus di wilayah Bogor jenisnya mici ini hasil stressing tapi sudah hijau kembali sudah kembali kalian lihat yang beberapa daun juga yang gagal dalam hal apa pendonggelan seperti ini gagal gagal mungkin dikarenakan gendala dari pendonggelnya atau terlalu terlalu stress sama ini belum didonggel sama di mici ini satu tahun untuk yang besar itu hanya satu aja yang tadi yang satu tahun setengah itu hampir sepaha anak-anak SMP ya sudah siap untuk dibuahkan ini saya mau perkenalkan juga ini ada jenis satai katanya ini ini satai ini daunnya berbulat seperti Markus kita bisa lihat ini daunnya bulat seperti Markus coba kalau ini mici kalau ini mici panjang kalau yang ini ini ada satai ini jenis satai ini sangat bagus sekali buahnya dan di wilayah Bogor tapi sangat banyak yang menanam ini jenis satai oke jika sahabat ada komen atau pertanyaan tentang pendonggelan bisa apa namanya hubungi atau komen di channel ini semoga informasi ini bisa bermanfaat tentunya oke nah ini ini saya tunjukkan ini jenisnya jenis 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 mici ini jenis mici kalau didonggel ini harus harui harus saat saat musim hujan saat musim hujan itu saja sahabat dari saya sahabat menginformasikan semoga bermanfaat dan sayangan ini bisa memberikan inspirasi tentunya salam sehat selalu salam sukses terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati